Intro Dilansir dari Tempo.co Minta ojol promosi Jokowi Budi Karya akan dilaporkan ke bawah selu Perkumpulan masyarakat ojek online seluruh Indonesia atau MOSI berencana Melaporkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke bawah selu Ketua MOSI Dhani Stepanus mengatakan Tengah mempelajari dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Budi Karya Saya senang pelajari. Kalau memang melanggar undang-undang pemilu, saya laporkan Kata Dhani kepada Tempo Laporan ini berangkat dari kehadiran Budi Karya dalam acara Grab Karnaval Yang berlangsung di Gambir Expo Kemayoran Sabtu 22 Desember Dalam acara itu, mantan Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol ini Berinteraksi dengan sejumlah pengemudi Grab Bank Interaksi Budi mengenakan jaket hijau Grab ini terakam dan viral Sebab sang menteri meminta si pengemudi mempromosikan Jokowi Dalam video itu, Budi Karya yang berada di atas panggung kemudian memanggil seorang pengemudi ojol untuk maju dan mendekat ke dirinya Orang itu maju mendekat dan mencium tangan Budi Karya Selanjutnya Budi Karya meminta orang itu mempromosikan tiga hal Yaitu Grab Indonesia dan Jokowi Satu lagi Ini yang ngocol ini Kamu promosiin Grab Promosiin Indonesia Sama promosiin Pak Jokowi Kata Budi Karya Pengemudi ojol itu mengucapkan kalimat promosi Kedatis sempat ke seliau lidah Budi Karya dan pembawa acara pun memintanya mengulangi kalimat promosi itu Naik Grab pakai ufo Banyak diskonnya 2019 tetap Jokowi Kata pengemudi ojol itu Dhani berpendapat pernyataan Budi Karya tidak etis Dia menganggap ujaran itu menggiring opini masa Kami kan gak semua pilihannya sama Kata Dhani Apalagi kata Dhani Budi Karya tidak ada di jajaran tim ses Jokowi di Pilpres 2019 Dia mengatakan Budi Karya semestinya fokus pada tugas pokoknya sebagai menteri Tempo masih mencoba mengumumih Budi Karya namun belum ada tanggapan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!